Saatnya kita melupakan pertandingan melawan Bahrain yang sangat tidak mengenakan. Dan mari kita menatap pertandingan hari selasa esok saat menantang tuan rumah Cina. Timnas, harusnya kamu bisa. Semua rekan sahabat Rai SokerTV, ikuti terus analisis Bung Yes. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Memang kejadian di Bahrain 4 hari lalu sangat membuat emosi kita, adrenalin kita naik. Tapi okelah, lupakan saja kejadian itu. Dan mari kita konsentrasi penuh menghadapi tuan rumah Cina. Konsentrasi dan fokus, ini poin yang sangat penting. Sehingga kita jangan sampai mengalami paling tidak kejadian yang hampir sama atau sama persis saat melawan Bahrain. Itu poin yang paling utama ya. Dan yang kedua, kita juga ambil pelajaran dari kejadian di Rifah, Bahrain. Karena terkadang ya, sebuah keputusan yang tidak netral, sebuah keputusan yang melanggar peraturan, itu memang sangat menyakitkan, bagi yang merasa dirugikan. Jadi tolong diambil pelajaran itu juga. Sekali lagi, tidak netral dan melanggar peraturan itu sangat menyakitkan. Dan itu jangan sampai kita alami lagi. Bahkan jangan juga kita melakukan itu. Dan yang ketiga, saya mau katakan juga, seluruh pemain, 22 pemain yang didaftarkan di line up, itu mereka sebetulnya selama 90 menit terlibat dalam permainan itu. Yang membedakan adalah sebelah pemain di lapangan bisa mengolah bola, bisa bermain bola. Sementara sisanya itu di bench. Tetapi bukan berarti pemain cadangan itu tidak ikut bermain. Mereka bermain tetapi tanpa bola. Artinya begini, seluruh pemain cadangan, mereka harus ikuti alur permainan itu. Dan mereka harus sudah berpikir dan siap penuh untuk sewaktu-waktu bisa diturunkan, atau ketika diturunkan, mereka sudah siap. Untuk harus melakukan apa? Sesuai pengamatan mereka dari menit awal sampai dengan menit mereka dimainkan. Nah, ini yang terlihat tidak dilakukan atau tidak disadari oleh pemain-pemain kita. Contoh-contoh kecil lain misalnya, pemain cadangan itu mereka selalu siap, tali sepatu pun sudah diikat sempurna itu, sah dan lengkap. Dan ketika pelatih katakan instruksikan untuk dia masuk, dia tinggal buka jaket dan sudah ke pinggir lapangan untuk siap-siap masuk. Itu semua harus dilakukan secara disiplin, disiplin ketat. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau melihat pertandingan melawan Bahrain kemarin, sebetulnya kita itu sudah memenangi pertandingan. Bahkan bisa dengan skor 3-1. Mengapa saya katakan itu? Di menit injury time, Anda pemain, katakan saja Witten Suleman, sorry kalau harus saya sebut namanya, dia ini pemain cadangan dan baru masuk di babak kedua. Berarti secara fisik dia lebih fresh. Tetapi pada momen yang sangat krusial dan sangat penting, dia kehilangan fokus dan konsentrasi. Ada satu kejadian yang menguntungkan Indonesia untuk bisa mengunci, kill the game. Dengan skor 3-1. Dan itu dilakukan di alami ketika ada serangan balik, yang dimana Witten bisa menggirim bola masuk sampai di kotak penalti. Bahkan kemudian melepaskan umpan. Dan ini tidak dilakukan secara sempurna. Mengapa? Ini tentu faktor konsentrasi, fokus dan juga mungkin intelijensi. Dan ini tidak berlaku buat Witten saja. Seluruh pemain yang terlibat di lapangan. Jangan pernah melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang merugikan kita dan menguntungkan lawan. Andaikan kalau saat itu Witten lebih fokus, lebih konsentrasi dan lebih menganggap pertandingan ini sangat penting bagi TIN-nya. Dia harusnya bisa melepaskan umpan yang terukur bagi salah satu rekan yang menusuk dari sayap kanan. Kalau itu terjadi, selesai. Tiga satu, wasit mau bikin apapun tidak ada masalah. Tidak akan mengganggu, merusak kemenangan kita. Lagi yang saya akan sampaikan. Kita ini ada dalam peperangan dan pertempuran. Dalam peperangan dan pertempuran ini, kita harus konsentrasi penuh. Jangan sampai di pertandingan-pertandingan terakhir, katakan di sisa satu atau dua pertandingan terakhir, kita lalu menggantungkan nasib kita kepada lawan. Dan ini sering terjadi. Bukan saja buat kita. Seluruh tim sepak bola di dunia ini, kalau mereka ikut sebuah turnamen atau kejuaraan, biasanya di pertandingan kedua atau terakhir, itu mulai berhitung-hitung nasibnya. Lolos atau tidak. Juara atau tidak. Kalau tim A menang atau kalau tim A kalah. Nah, ini tidak boleh terjadi. Juga dalam sebuah pertandingan atau pertempuran. Kita tidak perlu terpengaruh dengan keputusan wasit atau ofisial panitia pertandingan. Mengapa kita harus menggantungkan nasib kita ke wasit? Dia boleh berulah. Tetapi nasib kita, kita sendiri yang menentukan. Nah, itu yang tadi saya katakan. Kalau kita sadar bahwa kita menentukan nasib kita, kita harusnya saat itu Witan menyelesaikan umpan itu dengan baik. Ya, terlepas dari selama ini Witan tidak banyak melakukan kesalahan. Dan saya mengapresiasikan dia dalam beberapa pertandingan sebelum ini. Karena pemain ini juga cerdik dalam melepaskan umpan-umpan terbaik. Tetapi hari itu dia membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal. Jadi memang ada pengaruh wasit Ahmad Al-Kahf dari Oman yang sudah jelas-jelas melanggar peraturan semuanya itu. Tetapi kalau kita juga sadar bahwa nasib kita-kita yang menentukan sendiri bukan orang lain, bukan orang kedua atau ketiga. Tidak. Jadi andaikan sekali lagi, kita sudah kill the game hari itu. Ketika Witan bisa melepaskan umpan dengan sempurna. Dan sekali lagi, ini hanya kejadian terhadap Witan. Bisa juga nanti besok dan besok kejadian terhadap pemain lain. Nah, inilah yang saya mau perlu ingatkan. Supaya seluruh pemain, baik di lapangan maupun di bench, harus konsentrasi penuh. Saat pertandingan itu berlangsung. Dan sekali lagi, pelatih itu biasanya memberitahukan itu kepada seluruh pemain. Termasuk yang di bench. Bahwa kalian tetap fokus ikuti jalannya pertandingan. Sehingga ketika kalian masuk, kalian sudah siap untuk bertarung dalam kondisi yang optimal dan terbaik. Sekarang kita lihat pertandingan nanti. Mengapa saya angkat judul ini bahwa Timnas, harusnya kamu bisa. Ya memang harus bisa. Dan itu pun yang saya angkat di konten terakhir kemarin. Menjelang Indonesia menantang Barain. Saya bahkan dengan sedikit berani menyatakan bahwa saatnya kita meraih 3 poin. Dan itu sudah kita lakukan. Dan itu harus 3 poin memang kita dapat. Hanya karena faktor kecelakaan, ya kita tidak bisa mendapat 3 poin itu. Tetapi itu kemenangan mutlak milik kita. Nah, saat ini saya coba membakar lagi emosi dan kepercayaan diri tim kita bahwa Timnas, seharusnya kamu bisa melakukan. Walaupun kita dengan Kina sejak tahun 1958 sampai saat ini sudah 13 kali bertemu di berbagai ajang. Dan kita hanya memenangi 1 pertandingan dan 2 kali draw dan 10 kali kalah. Memang perbandingannya sangat jauh. Tetapi kembali lagi sama dengan Barain. Kita juga lebih banyak kalah. Namun kita nyaris mengalahkan mereka. Dan saat ini pun kalau melihat, ya. Saya tidak melihat kondisi Kinanya sangat luar biasa. Karena mereka sudah 3 kali kalah. Dari 3 laga yang sudah dimain. Sementara kita 3 kali tidak pernah kalah. Juga meraih hasil imbang semuanya. Dan materi kita sangat mendukung kita. Untuk kali ini kemenangan ada di pihak kita, ya. Hanya kita pun perlu hati-hati. Jangan sampai overconfidence, ya. Ini celaka. Celaka. Kita harus bermain dengan ritme kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kekuatan kita. Sesuai dengan strategi kita yang selama ini dimainkan oleh Sintayong dan dilakoni oleh para pemain semua, ya. Karena bagaimanapun, jangan sampai kita terlalu overconfidence menganggap Kina 3 kali kalah ini kita akan dengan muda. Tidak. Kita tidak dengan muda akan bisa mengalahkan Kina. Karena Kina di pertandingan terakhir membuktikan bahwa mereka masih punya sesuatu yang bisa menyulitkan tim-tim mediocre setermasuk kita, ya. Kita lihat lawan Australia. Mereka kalah. Telak. 1-3. Tetapi, Kina lebih dulu unggul. Di menit ke-20. Dan Australia harus mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Baru bisa memetik 3 gol. Dan 2 gol itu, diantaranya terjadi di injuri time babak pertama dan babak kedua. Berat ini memperlihatkan Australia, walaupun memetik kemenangan atas Kina, tetapi tidak dengan muda. Nah, sekarang Kina justru menjadi tuan rumah. Kita memang berpeluang menang. Tetapi itu tidak akan bisa dipetik dengan mudah kalau kita tidak bermain fokus dan full konsentrasi selama 90 menit atau bahkan selama 99 menit kalau injuri timenya 9 menit. Nah, ini sekali lagi. Jadi, saya perlu ingatkan dan mari semua kita pendukung setiap tim nasional. Kita harapkan adik-adik kita, anak-anak kita, kakak-kakak kita bisa bermain terbaik. Ya, bermain yang penimpinan terbaik. Dan biarlah, Jai Ica dan teman-teman kita dukung penuh. Semoga mereka akan meraih 3 poin pertama dari 4 pertandingan yang akan dimainkan pada selasa esok pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam. Bagi semua rekan Rai Soke TV, ingat, bola itu burat. Gearing Rose Gearing Rose